Intro Saat ini banyak caleg yang lagi galau menunggu proporsional terbuka atau proporsional tertutup Nah, sebetulnya siapa yang paling diuntungkan bila sistem proporsional tertutup ini dilaksanakan? Mari kita bahas bersama Intro Hai Sobat Politician Academy Kembali lagi dengan Bongas Chandra Coach dari Politician Academy Kali ini kita membahas lagi tentang gunjang-ganjing sistem proporsional terbuka dan tertutup Kita semua sekarang masih menunggu keputusan MK pada saat konten ini dibuat dan kemudian timbul pertanyaan kalau sistem proporsional tertutup jadi dilaksanakan kira-kira siapa yang diuntungkan? Menurut Politician Academy ada empat pihak yang diuntungkan dari dijalankannya sistem proporsional tertutup Yang pertama adalah pihak penyelenggara dalam hal ini adalah KPU karena tentu saja dengan mencoblos partai dibandingkan dengan mencoblos orang itu prosesnya menjadi lebih sederhana kita bayangkan kertas suara yang dibuat pun menjadi lebih sederhana mungkin di 2024 nanti kertas suaranya kalau sistem proporsional tertutup dilaksanakan cuma terdiri dari 18 partai saja plus dengan 6 partai lokal di Aceh Nah kita bisa bayangkan selain kertas suara yang lebih simpel proses penghitungan suara dan rekap suaranya menjadi lebih mudah karena sekali lagi yang direkap yang dihitung hanya suara partai saja dan kemudian diserahkan kepada partai politik untuk menentukan caleg-calegnya siapa jadi tentu saja bagi KPU ini merupakan pekerjaan yang menjadi lebih mudah apalagi anggaran yang kemarin dianggarkan itu kan sebetulnya untuk anggaran proporsional terbuka kalau dirubah menjadi proporsional tertutup tentu saja banyak anggaran yang bisa lebih dihemat oleh pihak penyelenggara pihak kedua yang diuntungkan adalah partai politik tentu saja karena sistem proporsional terbuka itu kedaulatan ada di tangan rakyat sedangkan sistem proporsional tertutup kedaulatan ada berpindah ke tangan partai partai politiklah yang mempunyai otoritas penuh menentukan caleg-calegnya menentukan nomor urut kecil menentukan mereka yang bisa duduk di parlemen berdasarkan perolehan suara yang diperoleh dari pemilu sehingga kemudian mereka tentu saja akan memprioritaskan orang-orang yang dianggap berjasa kepada partai dibandingkan dengan orang-orang yang mempunyai sosial investment langsung kepada masyarakat yang sudah berbuat banyak dengan masyarakat mereka mungkin tidak terlalu peduli nantinya siapapun yang ada di situ yang popularitasnya lebih tinggi karena penentuan calon legislatif atau anggota parlemen ada di tangan partai politik yang ketiga yang diuntungkan adalah para elit politik kalau tadi kita bicara mengenai partai politik institusinya sekarang kita berbicara mengenai elit politik kenapa? karena dengan pemberian kedaulatan ada di tangan partai hak untuk menentukan legislatif itu ada di tangan ketua-ketua partai dan elit partai sehingga kemudian pola pendekatan dari caleg-caleg ini lebih mendekati elit-elit politik dibandingkan mendekati masyarakat nah ini yang kita lihat atau dianggap bahwa akarnya itu menjadi ke atas bukan ke bawah lagi bukan ke masyarakat tapi ke atas nah hal ini memungkinkan terjadinya money politik dan transaksi yang politik transaksional yang mungkin sedikit berbeda dengan sistem proporsional terbuka kalau sistem proporsional terbuka mungkin transaksional dan money politik itu lebih ada di masyarakat sedangkan kalau ini ada di elit politik jadi kalau secara jumlah menurut saya jumlahnya juga bisa kurang lebih sama saja hanya kalau diterbuka dana diterima oleh masyarakat kalau ditertutup dana diterima oleh para elit politik yang keempat adalah para caleg yang mendapatkan nomor urut kecil nomor urut jadi ini biasanya bisa petahana ada di situ elit-elit partai kader-kader partai yang dianggap berdarah-darah oleh partai politik mereka yang berada di nomor urut kecil inilah yang paling diuntungkan karena mau siapapun yang bekerja lebih keras ataupun yang lebih populer menyebuangkan suara terhadap partai tetapi mereka yang ada di nomor urut kecil inilah yang kemungkinan besar akan terpilih di 2024 dan ditunjuk oleh partai menjadi petugas-petugas partai di parlemen sana sehingga kemudian memberikan kesempatan yang jauh lebih kecil kepada kader-kader biasa untuk bisa duduk di parlemen nah itulah empat kelompok yang politician academy lihat paling diuntungkan dengan sistem proporsional tertutup tentu saja ada keuntungan-keuntungan lain atau pihak-pihak lain yang mendapatkan keuntungan juga dari sistem proporsional tertutup karena pada hakikatnya setiap sistem pasti ada kelebihan dan kekurangannya permasalahannya satu kalau membuat perubahan jangan di tengah permainan sedang berlangsung oleh karena itu mari kita tunggu keputusan MK dan kita harapkan semoga keputusan dari MK tersebut adalah keputusan yang terbaik dan bisa diterima oleh masyarakat terima kasih semoga bermanfaat dan salam kebangsaan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati